yang menerima bayaran dari berdakwah berceramah nyindir nih nyindir nih Ustaz Somad ceramah ngambil amplop, saya gak pernah ngambil amplop, karena langsung ditransfer ke rekening ikutlah Nabi Muhammad yang tidak pernah mengambil upah dengar baik-baik ya tahun kedua terjadi perang namanya perang badar, jarak dari Madinah ke badar 150 km Nabi naik kuda menunjukkan Nabi itu orangnya sehat, umurnya 55 tahun, tapi masih kuat naik kuda 150 km maka anak-anak muda berkuda dah, pelajaran pertama, dua, sampai di badar, perang, menang berapa dapat harta rampasan perang la taqillu an khamsi na'alfi dinarin zahabiyin kata Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Furi dalam kitab al-Rahik al-Makhtum buku ini pemenang Nobel sejarah Nabi dapat penghargaan dari Saudi Arabia 50 ribu keping uang emas dapat perang badar sekarang kita rupiahkan siap satu kepingnya 2 4,25 gram emas murni 24 karat lebih kurang sekarang 2 juta 2 juta kali 50 ribu keping buka Samsung 2 juta kali 50 ribu keping sama dengan 100 miliar jatah Nabi Muhammad berapa kita baca Quran wa'alamu anna ma'animtum min syai'in ketahuilah berapa dapat jatah Nabi Muhammad dari harta rampasan perang fa'inna lillahi khumusahu walir rasul rasul dapat khumus khamsah 5 khumus 1 per 5 soal jika perang badar memperoleh 50 ribu keping kali 2 juta berapakah dapat jatah Nabi 1 per 5 berapakah Nabi peroleh pada perang badar makanya kalau lah alumni al-qur'aniyah menjadi pembuat soal penerimaan PNS badan kepegawaian negara insyaallah soalnya berkualitas seperti ini Allah wakab saya waktu ikut tets PNS soalnya mau saya bocorkan soalnya Tono Tony dan Tini menjaga warnet Tony menjaga warnet di waktu pagi karena kuliah di waktu sore Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran jam-jam berapa saja Tony Tini dan Tony bisa bekerja sama gak berkualitas coba buat soalnya seperti ini Nabi perang badar tahun kedua memperoleh 50 ribu keping emas satu kepingnya 4,25 gram diprediksi harganya 2 juta jatah Nabi 1 per 5 berapakah Nabi dapat perang badar 20 M ibu menjawab 20 miliar sekarang saya tanya Nabi dapat honor apa enggak memang kalau enggak sarapan susah nangkap makanya Imam Masjidil Haram khutbah khutib Syekh Abdul Rahman Sudes Syekh Su'ud Ashurem itu digaji oleh negara kalau mau tidak ada honor silahkan tapi digaji oleh negara dari mana Baitul Mal bangunkan Baitul Mal isinya apa zakat wakaf infak sadakah wasiat hibah ranimah tujuh ini untuk menggaji para dosen para guru para penceramah para ulama maka hiduplah Islam bangkit insyaallah akan lahir pemimpin-pemimpin dari Al-Qur'aniyah Allahu Akbar ustaz ini terlalu banyak ngimpi orang yang tak pernah bermimpi dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan maka saya bermimpi tentang santri-santri Al-Qur'aniyah di masa akan datang kertas terakhir Pak Ustaz apa boleh mendoakan orang lain panjang umur sedangkan kita tahu kalau umur orang sudah ditetapkan Allah menurut Syekh Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi dalam kitabnya Fatawa Al-Kubra maka umur yang dimaksud bertambah itu bukan angka nominalnya tapi barokahnya Ya Allah panjangkanlah umur santri-santri Al-Qur'aniyah Amin umur yang sudah ditetapkan 40 tetap ninggal umur 40 tapi beda umurnya yang didoakan dengan yang tidak ada orang umurnya 40 tapi hafal Quran ada yang 40 isinya baca Quran ada 40 isinya masjid dakwah pengajian baca Quran mengajar ada 40 rumah kerja orang kopi rumah kerja orang kopi rumah kerja mati habis minum kopi mati diminumnya kopi mirna matilah je